Oke, jadi motivasinya adalah untuk administrasi server Unix Karena di cloud itu paling banyak ya servernya pakai Linux Untuk mengontrolnya yang diberikan hanya CLI Jadi ya sudah, command line interface Kecuali kalau kalian pesennya VPS Windows, virtual server Windows Itu nanti diberikan tampilan layarnya Itu untuk Windows Tapi untuk Windows itu jarang karena kita harus bayar ekstra lisensinya Kemudian perintahnya standar, jadi standar FOSIX Jadi mau pakai Linux jenis apapun, mau pakai Mac OS itu perintahnya sama Jadi ya sekali belajar kita bisa mengontrol banyak komputer Kemudian antarmukanya berbasis text Karena berbasis text kita bisa mengotomatisasi dengan shell script Jadi perintah yang ingin kita jalankan itu simpan dulu ke script Ke file text biasa, nanti baru setelah itu dijalankan Jadi kayak kita bisa program, menjalankan komputernya dengan program shell script Ini nanti untuk otomatisasi sistem operasi Jadi misalnya kita ingin install WordPress Ya sudah, langkah-langkahnya ditulis dulu di script Lalu dijalankan langsung Untuk menginstall WordPress misalnya Untuk menginstall WordPress itu perintahnya ada banyak ya Jadi harus install dulu web server, install MySQL Kemudian ya setting password dan sebagainya Nah itu bisa disimpan di script Kemudian scriptnya langsung dijalankan sekali saja Oke ada pertanyaan? Pak mau nanya pak Ini kan tadi kan bawa kan bilang gak ya Bisa buat VPS pak ya Kan saya kan pernah pakai VPS pak Saya pengen saya tanyain Bisa gak sih pak kalau VPS itu dia Meskipun kita pakai Ubuntu Tapi kita juga pakai interface-nya gitu pak Jadi bukan cuma pakai command line doang pak Bisa jadi diinstall versi desktopnya Kan kalau VPS kosong kan masih kosongan tuh Install Ubuntu desktop Berarti kan ada tampilannya nanti Kemudian install juga OpenVPN Nah nanti portnya beda Kalau SSL kan tampilannya text Kalau VPN nanti tampilannya ya tampilan desktop itu Jadi VPN itu buat apa pak? Buat nyambungin ke klien ya? Eh ntar VPN apa-apa ya Saya lupa namanya Iya buat nyambungin ke display-nya Jadi kita nyambungin pakai laptop kita Pak pakai VPN itu? Iya Saya lupa namanya Saya jarang pakai soalnya VPN apa-apa ya Ntar saya searching dulu ya Eh bukan VPN apa ya Eh Connect Linux Stop Nah Sorry bukan VPN saya lupa namanya Apa ya VNC VNC kalau nggak salah nih Jadi di VPS-nya install Ubuntu desktop Kemudian setelah itu Install VNC Nah nih VNC Macem-macem sih Real VNC dan lain-lain Nah nanti untuk menghubungi ke server Di komputer kita install VNC client Jadi di server VNC server Di sini di laptop VNC client Untuk menghubungi ke server Nanti tampilannya tampilan desktop Itu kan saya kan Saya kan udah pernah masukin file-file disitu ya Pak ya Ke Iya Ke VPS-nya Nah kalau misalnya di install Linux Ubuntu Itu file-file-nya bakal hilang nggak Pak? Nggak kan yang di install cuma desktop-nya aja Di apt install Ubuntu desktop kita aja File-nya tetap sama Ini untuk menginstall desktop Wah jadi untuk koneksi DNS-nya nggak ada masalah Pak Pak ya? Nggak ada masalah ini kan untuk menginstall tampilannya Tampilan desktop-nya Jadi kan kalau Ubuntu server nggak ada tampilannya Cuma CLI Untuk menginstall tampilannya Pakai ini Ubuntu desktop nih Salah satunya Oh gitu Oke siapa Iya Makasih Pak Untuk koneknya pakai ini VNC Bisa VNC Bisa remote desktop RDP Oh iya itu kalau VNC Mesti install lagi nggak Pak ke Ubuntunya Pak? Iya di Ubuntunya di install lagi VNC server Terus di komputer kita install VNC client gitu Untuk menghubungi ke server Ini yang di server install ini Dijalankan servicenya Terus di laptop kamu install VNC client Berarti tambah banyak storage yang kepakai dong ya Pak? Iya untuk desktop lumayan Terus VNC ini sedikit sih kecil Desktop-nya aja yang Kan desktop perlu download ininya kan Tampilannya kan apa Wallpaper Kemudian icon-icon dan sebagainya Itu yang bikin banyak Oh makanya pakai command line Supaya Excel ya Pak size-nya Iya supaya kecil Dan bootingnya cepat Sama untuk aksesnya Pakai cukup pakai SSH Ini kan lebih cepat untuk akses text Kalau aksesnya pakai desktop kan Dari server harus mengirim gambar kan Tiap detik gitu kan Oh begitu Iya Oke siapa? Makasih Pak Oke Ketodenya macam-macam ya Ada VNC Bisa pakai RDP Ini protokol di Windows Tapi bisa dipakai di Linux Bisa pakai apa TeamViewer atau Anydesk Itu yang Third party Saya biasanya pakai ini sih Anydesk Ini Linux bisa Windows bisa Pokoknya di servernya Sudah ada desktopnya Bisa di Hubungi pakai ini Terus ini macam-macam Unix Dari tahun 70 ya Kalau kalian lihat Tanggalan Unix itu mulai dari Tahun 70 1 Januari 70 Terus Ini distribusinya macam-macam nih Atau orang nyebutnya distro Oke kemudian servernya Pakai R1 Ini Yang lama nih Kemudian perintah dasar Untuk login ke Computer Remote SSH Kemudian Username Add hostnya Ini mau nyontokin Gimana nih ya SSH kemana nih Bentar Nah nih SSH Kemudian Misalnya Saya mau login ke Saya masih punya server Enggak ya Nah ini aja Yang di lokal Ini username Kemudian Alamat IP Atau nama hostnya Lupa kan Tuh Tidak masuk ke server repo Misalnya Terus kalau sudah selesai Lockout Ini sesuai dengan Alamat servernya ya Misalnya kalau server ini Alamatnya berapa ya Nah ini alamatnya Server yang R1 Misalnya saya login lagi Pakai SSH Kayak gini nih Ini udah login Login lagi Ini cuma untuk Contoh aja ya 14 15 Ini kalau pertama Connect Itu akan ditanyakan Authentic statusnya nih Jadi tiap server SSH Ada fingerprintnya Di tiap Pertama kali Koneksi ke situ Itu akan dikonfirmasi Benar atau enggak Ketik aja yes Sudah Terus Passwordnya Nah ini udah login Ke server R1 Ini jadi rekursif ya Udah di R1 Login lagi ke R1 Ya karena Untuk contoh Ini Saya enggak pakai Server luar Server ini aja Kalian juga bisa kan Karena udah punya Akun di server R1 Coba aja login lagi Jadi loginnya Pakai SSH Kemudian Username add Kemudian Alamat IP Atau nama hostnya Oke Kalau udah selesai Di logout Untuk Logoutnya Jadi SSH ini Secure shell Untuk Remote shell Untuk nge-remote Ke server Oke Ada pertanyaan Silahkan Mau nanya lagi Pak Ya Kalau misalnya login ke sini Bisa pakai putih gak Pak Bisa Bisa pakai putih Eh login kemana Login ke R1 Enggak bisa Karena ini alamat IP Private nih Cuma bisa Bisa pakai putih Tapi Kalau dari dalam Jaringan IPB Kalau pakai Kalau dari luar Enggak bisa Karena ini alamat IP Private Jadi gak bisa Diakses Dari luar Kalau pakai IPB akses Bisa Pak Bisa Bisa Oke Oke Yang depannya 172.18 Itu IP Private 192.168 Private Depannya 10 Private juga Oke Siap Makasih Pak Iya Oke Ada yang menanya Silahkan Reza Cara Cara Dapetin IP Private nya Kayak dimana Pak Ini Hostname Hostname Terus Opsinya Min I Capital Berarti Kalau untuk Google Tulis aja Hostname www.google Pak Hostname Google Eh Enggak Enggak Pakai ini Apa ya Host Google Pakai host Kalau hostname Cuma di lokal aja Terus Pak Kalau untuk SSH itu sendiri Dia Kriteria Websitenya itu Harus bagaimana Pak Yang Ada Ini ya Apa Ada service SSH nya Yang Dia buka Port SSH Kalau Enggak dibuka Enggak bisa login Kesitu Terima kasih Pak Iya Tapi Ntar dulu Pak Kerugian Misalnya kita Berarti Kalau untuk Penggunaan Chrome Dan Kayak Webserver Itu Pakai ini Pak Pakai SSH Juga dong Pak Kalau Webserver kan Portnya Beda Port 80 Belum tentu Ada SSH nya Kalau SSH kan Kita bisa Mengontrol Komputer Di dalamnya Kalau yang Web kan Cuma Bisa Lihat Aja Terima kasih Pak Iya Jadi kalau Udah Login ke Server sini Ya udah Bisa ngapain Aja Ya intinya Gitu Kalau web kan Cuma Bisa Lihat Sama Paling Submit Form Gitu Aja Paling Banter Oke Gimana Tadi Oke Ini Yang Login Terus Ini Standar Aja Sih Echo Untuk Ngeprint Ya Itu Aja Sih Bentar Dulu Biar Tap Tap Lagi Echo Bisa Pake Petik Ini Hello World Ini Paling Standar Echo Jadi Ya Kayak Echo Jadi Yang Kita Tuliskan Akan Di Ambilkan Kembali Kemudian Hostname Ini Tadi Untuk Menampilkan Nama Host Menampilkan Nama Komputer Untuk Menampilkan Alamat IP Pake NI I nya Capital Kalau I nya Kecil Ya Local Host Yang Ditampilkan 127 Titik Sekian Pokoknya Depannya 127 Itu Berarti Local Host Kemudian Uname Untuk Menampilkan Info Kernel Di Kernelnya Linux Tapi Versinya Bisa Macem-macem Ini Uname Biasa Kemudian Untuk Informasi Lebih Lengkap Uname N A Menampilkan Semua Informasi N A A A All Jadi Opsinya Bisa Opsi Pendek Kayak Ini Opsi Pendek Bisa Juga Opsi Panjang Opsi Panjang Stripnya Dua Kali Opsi Di mana Di manual Di Man Uname Ini Untuk Menampilkan manual Dari Perintah Uname Ini Manualnya Nama Perintahnya Uname Kemudian Sinopsis Secara Pemakaiannya Uname Kemudian Option Kalau yang kurung siku Berarti Opsional Bisa Ada Bisa Enggak Kemudian Opsinya Yang Di bawah Sini Yang Sebelah Depan Ini Opsi Pendek Strip Satu Kemudian Satu Huruf Yang Belakangnya Opsi Panjang Ini Sama Aja Mau Pakai Yang Pendek Atau Panjang Terus Untuk Scrollnya Bisa Di Scroll Pitch Down Atau Pakai Panah Atas Bawah Kemudian Kalau Sudah Selesai Pencet Queue Yang Di bawah Presque To quit Queue Kernel Lins Lins Kemudian Host Named R1 Linux Linux Versi 4.15 Ubuntu Kemudian SMP Ini Mendukung Multi-core Simetrical Multi-processing Kemudian Tanggalnya Ini Tanggal Compile Jadi Karena Di Compile 18 Januari Mungkin Ini Jarang Di Update OS Di R1 Terus Sini Arsitektur 866 866 4.3 Kali Terus Ini Nama Lengkapnya Gendu Linux Jadi Linux Itu Kernelnya Yang Perintah-perintah Standar Itu dari Gendu Lagi Sudah Itu Jadi Opsi Ada Dua Opsi Pendek Ini Untuk Langsung Kita Ketikan Dan Opsi Panjang Ini Biasanya Kalau Di Script Pakai Opsi Panjang Agar Perintahnya Mudah Dimengerti Soalnya Kadang Lupa Main A Apa Terus Tadi Main I Itu Apa Kadang Lupa Bisa Pakai Opsi Panjang Untuk Penulisan Di Script Di Kode Program Kemudian Uptime Untuk Menampilkan Sudah Berapa Lama Servernya Jalan Sudah 21 Hari Ternyata Sudah Satu Hari Terakhir Mati Listrik Bogor Kalau Tidak Mati Listrik Bisa Bertahun Tahun Untuk Server Linux Jalan Terus Apa Lagi Time Date Untuk Menampilkan Tanggal Tanggal Sekarang Terus Bisa Pakai Format Plus Format Nah Ini Biasanya Kalau Mau Nama File Pertama Tanggal Itu Pakai Perintah Date Tapi Dengan Format Yang Disesuaikan Formatnya Kayak Gimana Dicek Aja Di Manual Formatnya Kayak Gini Yang Menarik Yang Mana Ya Persen F Misalnya Jadi Format Standarnya Kayak Gini Mau Format Yang Lain Pakai Plus Kemudian Jadi Misalnya Formatnya Persen F Nah Ini Format Yang Tanggal Mulai Dari Tahun Dulu Kemudian Bulan Kemudian Tanggal Nah Ini Biasanya Kalau Saya Ambil Gambar Dari Kamera Per detik Saya Kasih Nama File Itu Per Detik Per Waktunya Tanggal Kemudian Tambahkan Lagi Waktunya Nah Ini Kurang Waktunya Jadi Harus Disambung Misalnya Sambung Persen Apa Saya Lupa Persen Untuk Untuk Waktunya Itu Pakai Apa Nah Kayak Gini Misalnya Ini Persente Untuk Waktunya Si Underscore Nah Ini Misalnya Ini Itu Untuk Format Tanggal Untuk Lebih Jelasnya Lihat Di Manual Terus Kalender Ini Harusnya Sudah Di Praktikum Sebelumnya Kalender Tahun 2021 Kalau Mau Pakai Bulan Bulan 10 Kalender Oke Itu Aja Untuk Perintah Dasarnya Ada Partanya Dulu Untuk Yang Ini Yang Lebih Yang Kompleks Yang DIT Ini Karena Kita Bisa Tambahkan Format Oke Gak ada Kita lanjut Untuk Informasi Akun Untuk Menampilkan Sekarang Login Sebagai Siapa Itu Who Am I Mungkin Karena Kita Kita Cuma Di Satu Server Tidak Masalah Masih Ingat Username Siapa Tapi Kalau Sudah Mengurus Banyak Server Itu Kadang Lupa Sebenarnya Di Prom Sudah Ada Sih WMI Di Sini Ini Di Prom Ini Username Ad Hose Hose Lanjut Untuk Menampilkan Siapa Saja Yang Sedang Login Ini Kalau Usernya Banyak Ini User Yang Sedang Login Ada 103 Sama 30 Ini Nggak Banyak Yang Lagi Login Ya Login Coba Dimana Saya Login Tapi Kok Nggak Masuk Masuk Karena Dari Rstudionya Ya Saya 34 Ini Itu Virtual Terminal Jadi Nggak Tahu Coba Kalau Di Servernya Langsung S S 17 18 14 15 15 Dari Ininya Rstudionya Jadi Nggak Bisa Lihat Secara Utuh Ini Virtual Terminal Masuknya Oke Jadi Kurang Seru Kalau Pakai SSL Beneran Kelihatan Yang Sedang Login Ada Berapa Orang Kemudian Untuk Menampilkan Sama Tapi Ada Informasi Tambahan Perintah Apa Yang Sedang Dijalankan Ada Yang Login Langsung Pakai SSN Mungkin Muncul Di Sini Dia Lagi Menjalankan Shell Terus Last Untuk User User Terakhir Yang Login Maksudnya Waktunya Kayak Gini Ada Informasi Siapa Yang Masih Login Siapa Yang Sudah Logout Dan Waktunya Jam Berapa Terus Ada Yang Nggak Logout Gun Pergi Jadi Yang Masih Login Ada Dua User Kemudian Tadi Saya Login Ke Servernya Catatnya Di Paling Atas 16.09 Tadi Saya Login Di Terminal Langsung Langsung Logout Ini Waktunya Jadi Waktu Di Komputernya Sudah Berapa Menit Oke Lanjut Pas WD Untuk Mengganti Password Jadi Yang Kemarin Itu Saya Kasih Password Dari Digit Terakhir NIM Bisa Ubah Pakai Pass WD Jadi Pass WD Kemudian Password Yang Sekarang Tiap Ngetik Nggak Akan Kelihatan Jadi Emang Didesign Seperti Itu Jadi Nggak Akan Tahu Panjang Password Berapa Kemudian Masukkan Password Baru Kemudian Ketikan Lagi Dua Kali Oh iya Ini Password Saya Sama Diketikan Password Baru Dua Kali Sudah Untuk Mengganti Password Oke Kemudian Ntar Saya Ganti Lagi Ya Biar Nanti Loginnya Nggak Bingung Kalau Lupa Sudah Untuk Ganti Password Untuk Keluar Dari Sistem Perintahnya Adalah Lockout Kalau Di RStudio Berarti Nutup Terminal Harus Buka Lagi New Terminal Kalau Di RStudio Mudah Oke itu Untuk Akun Untuk Komunikasi Bisa Write Kemudian Nama Usernya Kalau Ada Yang Lagi Login Misalnya Cek Dulu Pak Who Kayak Gini Kemudian Bisa Write Ini Nggak Usah Dicontain Kali Ya Misalnya Yang Sekarang Kan Pakainya RStudio Bisa Nggak Ya S Gitu Nanti Yang NIM 34 Kalau Di Terminalnya Harusnya Muncul Text Terus Kalau Sudah Selesai Di End of File End of File Itu Pakai Control D Ini Agak Kuno Jadi Perintahnya Jadi Untuk Mengakhiri Pakai End of File Control D Ini Lewat Message Untuk Mengontrol Akses Masuk Jadi Kalau Nggak Mau Dipulisin Oleh User Yang Lain Set Message N Itu Artinya Kita Tidak Menerima Message Yang Yang Masuk Kayak Gini Nggak Bisa Dicontohin Disini Kemudian Mail Untuk Membaca Email Atau Mengirim Email Ke User Lain Kalau Disini Sudah Saya Install Ata Belum Belum Saya Install Layang Write Tadi Sinkronus Layang Mail Ini Sinkronus Untuk Mail Ini Agak Kompleks Jadi Untuk Ngirim Email Kayak Gini Mail Kemudian Nama Usernya Kalau Dikain Berarti NIM Lalu Nanti Akan Dicetak Ini CC Kemudian Subject Nah Langsung Subject 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 Ini Ketik Manual Kemudian Isi Dari Email Sudah Selesai Control D Untuk NO File Saya Cek Dulu Sudah Oke Untuk Ngirim Coba Emang Mau Dikirimin Coba Saya 3 4 Mail G6 4 19 00 34 Ece Ini Kosongin Kalau Mau Copy Carbon Subject S123 Terus Langsung Isi Email Kalau Sudah Selesai Control D Nah Nah Silahkan Kirim Email Ke Saya Nanti Lihatnya Gimana Pak Lihat Email Lihatnya Pak Mail Pak Mail Gitu Saja Kalau Mail Ada Usernamenya Berarti Ngirim Kalau Mail Saja Perintah Mail Saja Berarti Ngecek Inbox Yang Ini Ngecek Inbox Oh Oh Iya Ada Yang Masuk Ini Bukannya Gimana Pak Bukannya Dienter Aja Kalau Sudah Perintahnya Quit Ini Sudah Program Berapa Tahun Sudah Puluhan Tahun Jadi Interface Nya Kayak Gini Jadi Mail Terus Ada Pesan Kalau Ada Pesan Baru Ada Email Baru Terus Dienter Aja Atau Diprint Nomor Email Terus Kalau Mau Reply Perintahnya Reply Nomor Email Nomor Disini Terus Kalau Mau Delete Nomor Email Kalau Sudah Mau Keluar Ketikan Perintah Quit Oke Itu Untuk Email Di Dalam Satu Computer Satu Server Pak Coba Lihat Lepang Oke Masuk Ini Print Print Terus Print Print 3 Nomor Reply 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 Nomor 3 Misalnya Ada Control D Untuk End of File Ada Terus Quit Kenapa Ini kok Saya Cannot Open Mailbox Presion Permission Deny Mungkin di awal Kali Ini Saya Juga Mungkin Masih kosong Jadi Tidak Ada Yang Masuk Jadi Tidak Bisa Buka Ini No Mail Coba Kamu Yang Undelivered Nggak Undelivered Nomor 3 Tidak 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 Udah pake Ad Kalau Mau Ngirim Karena Satu Ini Satu Komputer Oke lanjut ya Lain-lain untuk mematikan power off Bayaru sudo super user User biasa cuma bisa log out Reboot, dia pakai reboot Kalau komputernya ngajak reboot Terus ini shortcut untuk mempercepat Pengetikan perintah Jadi bisa pakai tab Auto completion Ini tidak usah mengetik panjang-panjang Misalnya Yang panjang apa ya Power off tadi Nah tinggal tulis PO gitu saja Terus di tab Jadi akan auto complete PO misalnya Kalau di tab Itu berarti perintah yang depannya PO Dia akan ditampilkan semua Kita mau yang mana Tapi kalau sudah spesifik Power off cuma ada PO Cuma satu perintah itu saja Di tab itu langsung auto complete Saya juga untuk nama file Jadi ls Misalnya Saya mau Buka hello.c Jadi misalnya pakai cap Nama filenya hello.c Saya tidak usah mengetikkan lengkap Jadi He misalnya Tab gitu saja Nah seperti ini Untuk auto completion Terus untuk history Bisa pakai Tombol panah atas Panah bawah Panah atas untuk Perintah sebelumnya Begini Jadi tadi saya sudah Menjalankan perintah apa saja Ada di history Panah bawah untuk yang ke depan Panah atas ke belakang Panah bawah ke depan Untuk ngecek semuanya Bisa pakai perintah history Kemudian Ada control D untuk Memasukkan karakter End of file Jadi untuk Misalnya kita sudah selesai Menulis email Kayak tadi Itu control D End of file Kemudian Control C untuk Mengakhiri proses Kalau prosesnya ngeheng Itu bisa di control C Control L untuk clear Bersihkan layar Control L Nah ini bisa nih di RStudio Kemudian control W untuk Menghapus satu kata ke belakang Misalnya Cat hello.c Ternyata gak jadi Bisa pakai control W Eh Salah Ini kalau di browser Control W itu Nutup tab Hati-hati Hati-hati juga ya Ini karena RStudio nya ada di browser Jadi Shortcut Control W gak Bekerja di sini Jadi kadang kelupaan Walah Menutup Tab nya Oke ini sumber tambahan Comment nya apa aja Bisa dilihat di sini Wikipedia Kemudian Kalau bingung Bisa pakai Explain shell Jadi ketikan perintahnya Kemudian nanti akan dijelaskan Perintahnya itu ngapain sih Misalnya tadi unim Min Di unim itu untuk Mencetak nama kernelnya Kemudian min A untuk mencetak Semuanya Jadi ini kayak Searching aja Searching di dokumentasi Nanti tampilkan di sini Apa lagi Misalnya yang perintah Kayak gini Udah ada Pemrogramannya Tapi lebih Ribut sih Oke kita backtrack aja Yang tadi Ini tadi saya Contohin Date Kemudian formatnya Snf Nah coba Oh gak bisa dia Saya gak kenal formatnya Oke itu untuk Menjelaskan Perintah yang Kalian temukan Misalnya kayak gini Tar Ini banyak ditemukan nih Tar itu ngapain sih Ini untuk Rzip Kemudian X Untuk ekstrak Z nya untuk Format Kzip V nya Virbos F nya file Baru nih file nya Sensel Kemudian Comment line Ini Kayak apa ya Kayak facebook Tapi isinya Comment line Jadi perintah-perintah Yang populer Itu ada di Atas Tugas Oke tugasnya Ini aja Kirim email ke saya Udah itu aja sih Oke itu tugasnya Oke ada pertanyaan Untuk materinya Pak saya mau nanya lagi pak Ya silahkan Ini kan saya nyoba pakai putih pak ya Kalau itu gak bisa connect pak Putih ke Coba di share screen aja Bentar pak Oke Bentar Kurang gede Gimana ya Zoom nya Apa pakai zoom Gimana sih gak zoom di Windows Iya dah 172 Oke bentar Oh iya Bentar Oke Jangan pakai R1 Karena R1 gak dikenal Oh gitu Iya Pakai alamat IP nya langsung ya Tadi IP berapa pak 172 Titik 18 Titik 14 Titik 15 Outnya 22 pak Iya port SSC standarnya 22 Biasanya kalau di VPS Diganti sih portnya Biar gak di otak-atik Sama hacker Port rahasia Ini bisa pak Oke Oke Ada lagi yang mau nanya Oke Terima kasih pak Iya sama-sama Mau nanya pak Iya silahkan Itu kan saya mau ini Saya kan pernah pak LS kan tuh LS strip A tuh Itu ada muncul Itu Apa ya .bashrc Itu apa sih pak Semuanya pak Oh strip A itu Menampilkan semua file Termasuk hidden file Yang hidden file itu Kalau di Linux Itu Yang diawali dengan Namanya diawali dengan titik Gitu aja Kalian bikin Nama file Depannya titik Itu akan di hidden Jadi Hidden file ini Biasanya untuk file Konfigurasi Kayak Apa nih Tadi nanya pak Bashrc nih Iya pak Ini running Configuration RC itu Untuk shell Bashrc Terus History Bash ada disini Bash history Ini kalau file ini Dibuka Itu isinya history Perintah yang Pernah kalian Jalankan Terus Apalagi Bash lockout Ini perintah Yang akan Dijalankan Kalau lockout Untuk bersih-bersih Jadi yang Dot file Ini nyebutnya Dot file Itu untuk Konfigurasi Supaya Nggak kelihatan Gitu aja Jadi di file manager Nggak kelihatan Disini Ini Nggak kelihatan Iya pak Makasih pak Iya Coba kalau yang pakai Linux Bikin file baru aja File baru Tapi namanya Depannya titik Nanti nggak akan Kelihatan Kalau di Control H Kalau di file manager Oke itu aja tugasnya Untuk Hari ini Kirim email Ke user saya Terus Kalau mau coba-coba Ini ada Sertifikasi nih Kalau mau nyoba Latihan Ini Bener nggak ya Tapi belum nih Belum dibahas Ini besok Eh besok aja deh Pak mau nanya pak Itu yang Yang tugasnya itu Dia Dot sh Apa dot Biasa aja pak Atau bagaimana Tugasnya Tugasnya gini Ngirim email Jadi Nanti saya ceknya Disini Di mailbox saya Udah masuk Atau belum Oh Di mailbox Keren pake dot sh Nggak Langsung aja Perintah Di mail Auriza gini SCC nya Kosongin aja Subjeknya Ya kayak gitu Yang udah ada tuh Tugas So 8 Ya udah Apa aja nih 123 Pokoknya Nama kalian ada Udah Udah aman Control D Nah nanti saya ceknya Di mailbox Udah masuk nih Udah kayak gitu aja Iya Ada yang nanya Gimana suaranya Itu Saya mengecek Apakah sudah Kirim Maka belum Bisa Mati Suaramu Kesek-kesek Mati Ya nanti Saya ini lagi Saya apa Saya konfirmasi lagi Yang belum Siapa gitu Di akhir Menjelang Ini Menjelang Kuas Atau kirim aja Ke temennya Gitu aja Kirim ke temen Kalau udah kekirim Ya udah Berarti udah Bisa Ngirimnya Baru kirim Ke saya Ya udah Kalau Nggak ada Sampai sini aja ya Akhirnya udah Cukup Ada lagi Kalau ada Masalah Ini aja Di grup PA Oke Sampai sini aja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Iya Sama-sama Sama-sama Sama-sama